Presiden Rusia Vladimir Putin dengan tegas sampaikan kemungkinan Rusia melanjutkan uji coba nuklir. Uji coba itu menjadi pertama kalinya dalam lebih dari tiga dekade berlalu. Rusia juga bakal menarik ratifikasi perjanjian larangan uji coba nuklir. Putin mengatakan, sedianya Moskwa telah berhasil menguji coba rudal jelajah bertenaga nuklir terbarunya, Borefesnik, dengan jangkauan global. Rudal jelajah nuklir itu diklaim memiliki kemampuan yang tak tertandingi. Menurut Putin, setiap serangan rudal nuklir canggih itu memicu respon sepersekian detik dengan ratusan rudal nuklir. Hal itu lantas membuat tidak ada musuh yang dapat bertahan. Rudal jelajah nuklir Borefesnik sendiri diberi nama kode Skyfall oleh NATO. Sebelumnya, Barat sudah 13 kali melakukan pengujian sistem tersebut antara tahun 2017 dan 2019. Namun, semuanya tidak berhasil. Banyak pakar Barat yang skeptis tentang rudal itu. Namun, para pakar Barat menyebut bahwa mesin nuklir bisa saja tak dapat diandalkan. Seperti di masa lalu, Amerika Serikat dan Uni Soviet membuat mesin roket bertenaga nuklir selama Perang Dingin. Namun akhirnya, kedua negara menunda proyek itu lantaran menganggapnya terlalu berbahaya. Terima kasih telah menonton!